Petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat menangkap ada 6 warga negara asing karena terlibat prostitusi online. 6 warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok tersebut ditangkap petugas di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Dari ke-6 WNA yang ditangkap, satu diantaranya berperan sebagai muncikari. Ke-6 WNA tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan terlibat prostitusi online. Dengan memberikan tarif 10 juta rupiah untuk satu kali kencan. Dalam penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya ada paspor, bukti percakapan elektronik dan juga uang tunai 50 juta rupiah. Ada pun 5 orang wanita warga negara asing dimaksud, terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Didapati barang bukti berupa 5 buah paspor kebangsaan Vietnam dan 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok.